Kesamaan LDI dengan ormas-ormas lain dalam kebersamaan menjaga Indonesia itu sangat luar biasa. Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI, Imam Pituduh mengapresiasi dukungan ormas Islam yang mendedikasikan diri untuk memajukan empat pilar kebangsaan. Hal tersebut disampaikan saat penutupan acara Tadarus Kebangsaan dan penyusunan roadmap ke pemimpinan Muslim Indonesia di Hotel Royal Kuningan Setiabu di Jakarta Selatan pada Minggu 26 Maret 2023. Hal tersebut dinyatakan Imam Pituduh dalam rangka menyatukan persepsi di antara ormas Islam dan menghindari perpecahan. Ia menyampaikan perlu adanya sinergi dan kolaborasi aktif seluruh ormas Islam. Seperti yang telah dicontohkan LDI dengan ikut turut hadir dan memberikan pemahaman untuk memajukan dan menjaga keutuhan NKRI. Kesamaan LDI dengan ormas-ormas lain dalam kebersamaan menjaga Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi tinggal bagaimana kita bisa bersama-sama bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan melawan segala bentuk radikalisme, terorisme, dan juga menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan bangsa dan negara dan agama. Menanggapi gagasan terselenggaranya Tadarus Kebangsaan oleh LPOI, Ketua DPP LDI Singgitrius Wistiono mengatakan, kegiatan di awal Ramadan itu merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi untuk memajukan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Di dalam hal ini, Tadarus Kebangsaan yang dihilat oleh LPOI ini kita memulai dari setulur-setulur ormas yang tergabung di dalam LPOI, agar dengan perhilatan ini, dengan kumpul-kumpul Tadarus ini kita bisa terus meningkatkan sinergi untuk bisa nanti memberikan kontribusi yang konstruktif kepada perjalanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di dalam hal ini tentu saja LDI sangat menyambut dengan baiknya dengan adanya acara ini, dan LDI insya Allah juga sangat antusias untuk bergabung di dalam LPOI, karena disitulah kita bisa memperkerat ufwah Islamnya dan ufwah Watonia, bahkan juga ufwah Basaria. Tadarus Kebangsaan merupakan tanggapan atas kondisi bangsa Indonesia yang kian dinamis. LPOI bersama 25 ormas Islam lainnya berusaha merajut ikatan kebangsaan sebagai upaya untuk memperkuat tali silaturahim dan menyatukan persepsi agar tidak terpecah belah saat berlangsunya pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.